subhanallah ini para jemaah baru pada keluar saya mau ikut bantuin arabianya ini atau jualan guys jadi harus hati-hati yang jualan lari-lari nih oh banyak sekali oh lari-lari lari-lari oh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya materi sopesial nah sekarang saya mau melihat langsung dari atas Hotel Elab Masair bagaimana para jemaah setelah keluar dari masjid juga kita langsung lihat aja dan ini Hotel Elab Masair lagi menunggu jemaah datang ini restorannya dan disini ada beberapa restoran ada tiga restoran nah subhanallah luar biasa yuk kita lihat dulu ke pinggir jalan subhanallah ini para jemaah baru pada keluar ini terminal bus yang mengangkut para jemaah ke Hotel Kudai kita lihat subhanallah banyak sekali yang mengasih sholakoh disini untuk air-air semuanya gratis itu pada jemaah kita lihat disitu itu baru keluar dan ini hotel ini hotel berbintang empat hotel luar biasa subhanallah dan seperti biasa hotel kalau menjelang Ramadan hotel itu sudah sedikit demi sedikit mulai naik harganya bis-bis nah ini setelah saya lihat dari Hotel Elab Masair sekarang saya mau langsung turun ke bawah bagaimana di depan Hotel Elab Masair dan subhanallah mewah sekali tempat makannya pun luar biasa oke kita mau turun dulu sebentar dari hotel dari atas disini musholah ini untuk perempuan dan sebelah sini untuk laki-laki kita ngantri dulu di lip kita turun dulu ke depan hotel ini saya masih berada dalam lip dan kita langsung lihat aja bagaimana resepsi atau lobbynya kita langsung cek nah ini lobbynya luar biasa setelah kita langsung lihat dari tempat makan dan ini lobbynya disini ada yang penjualan untuk minuman atau enteh kalau pasangin ini lobbynya lobby Hotel Elab Masair luar biasa setelah kita melihat lobbynya kita mau lihat sebelah sini ini para jemaah yang menunggu bis mau pulang kita lihat jadi inilah mewahnya Hotel Elab Masair Hotel berbintang 4 kita langsung lihat aja di luarnya luar biasa memang hotel ini ini pintu keluar dan sebelah sini pintu masuk kita lihat jalan itu menuju ke Budai dan tidak jauh juga ke Masjid Haram kita lihat di situ Masjid Haram dan ini di belakang tower jam jam dan biasanya ini longgar disini ini hanya untuk yang masuk ke sini hanya bis-bis yang menganggut para jemaah luar biasa di pinggir Hotel Elab Masair ini ada Hotel Kayana dan di depannya juga ada hotel ternama yaitu hotel yang sudah tidak asing lagi atau sudah dikenal yaitu Hotel Makarimajian kita lihat ke pinggir Masjid Haram atau kita lihat lebih dekat dan bila kita mau nyabrak harus hati-hati dulu saya pun disini hati-hati ada fenomena apa ini kita lihat disini saya mau ikut bantuin Arabianya ini atau itunya masuk ke God nah yang ke atas itu yang jalan ke Hotel Pajar Abadi atau yang dinamakan dengan menuju ke Hotel Olayan yuk kita lebih dekat lagi ke Masjid Haram oh banyak sekali tuh ini yang jualan guys jadi harus hati-hati yang jualan lari-lari nih jadi biasanya ada polisi emang sebenarnya disini tidak boleh untuk jualan dan makanya orang-orang Afrika itu yang jualan disini lari karena tidak boleh untuk jualan karena mengganggu aktivitas perjalanan para jemaah kita lihat oh banyak sekali oh lari-lari lari-lari tuh banyak yang jatuh banyak yang jatuh lari-lari jadi ketakutan kita lanjutkan lagi setelah melihat bagaimana para yang jualan itu di depan hotel tidak boleh karena mengganggu jalan atau bikin macet suasana tuh kita lihat ke tempat burung dulu sebentar nah ini tempat burung dan ini para jemaah yang keluar dari masjid nah kita tadi dari hotel Elap Masair dan tadi kita lihat langsung bagaimana dari atas kita lihat ke bawah dan ini sekarang saya di depannya oke kita langsung menuju ke arah depannya biasanya biasanya kalau tidak dilarang disini banyak sekali di sekitar pinggiran-pinggiran sini itu orang-orang yang tadi jualan itu biasanya jualannya disini jadi emang bikin macet karena tidak dapat izin dari pemerintah makanya dilarang karena sekarang cuaca Arab tidak terlalu panas dengan seperti biasanya jadi apa namanya apa namanya para jemaah begitu menikmati suasana dan kita lihat di depan ada apa aja kepada para penonton Madgerus Oficial tonton terus channel ini jangan di sekip jangan di sekip apabila kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan notifikasinya biar saya lebih semangat mengabarkan tentang Mekahal Mukaroma yuk kita lihat dulu orang yang bagi-bagi disini bagi-bagi apa aja diterima Alhamdulillah diantaranya banyak sekali yang membagikan air tuh subhanallah kita lihat banyak yang bagi-bagi air disini tidak beli gratis subhanallah barakallah semoga yang mengasih tuh dilempar-lempar semoga yang mengasih air atau sodako disini diberi semakin banyak kritiknya semakin bertambah amin ya Allah ya rabbala amin kita lihat dulu langsung tuh banyak dari para jemah Indonesia pun mengambil air tidak dari Indonesia begitu dari negara lain bisa dilihat langsung mengambil air disini dan saya pun ini guys mau ngambil air dulu kita langsung lihat aja para jemah bagaimana banyak sekali dari arah sebelah sana banyak sekali ini bisa dilihat langsung pembuatan dari masjidnya oke kepada para penonton masjid kursial terimakasih yang sudah menonton dan sudah menyimak channel ini saya doakan kalian semua kalian sehat selalu dan diunding oleh subhanallah baik di video kali ini cukup sampai disini aja dulu kita tunggu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih